Halo teman-teman, kembali lagi di channel NTT Peak Farmers, channel yang membahas beragam topik, yang nantinya akan menambah bawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas ramalan dari Prabu Jayabaya berkaitan dengan perpindahan ibu kota Nusantara ke IKN. Ternyata, setelah pindah ibu kota negara, Indonesia akan bakal jadi seperti ini. Simak video ini sampai selesai. Indonesia sudah resmi pindah ibu kota dari Jakarta menuju IKN Provinsi Kalimantan Timur. Tentu hal ini akan membawa dampak yang signifikan, baik dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Namun, perpindahan ibu kota negara ini ternyata sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya, seorang tokoh pujangga besar Jawa dari Kraton, Surakarta. Ramalan yang tertulis pada Serat Musyarar dan Serat Jayabaya ini meramalkan tentang kondisi sosial politik moral, bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami Indonesia setelah berpindah ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Berikut tujuh peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah perpindahan IKN yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. Pertama, punya pemimpin negara yang bukan wayang atau boneka. Artinya, punya pemimpin negara yang tidak disetir atau dikendalikan oleh tokoh yang menjadi dalang di belakang layar dan tidak bisa dikendalikan oleh bangsa asing. Tepatnya nanti, sejak tahun 2025, pemerintah dan pemimpin negaranya tidak ada yang bisa mengendalikan, karena itu sudah masuk tahun kolosu, yaitu tahun 2025. Kedua, pemerintah dan rakyatnya sudah tidak lagi mudah diadu domba. Sejak tahun 1997 atau sejak zaman kolendu, pemerintah mudah diadu domba, sehingga sering terjadi konflik serang-menyerang antara institusi satu dengan institusi lainnya. Ketiga, rakyat mulai tersenyum. Yang artinya, segala hal yang sejak zaman kolendu atau sejak tahun 1997 membuat masyarakat kesusahan, kesulitan, masyarakat menjerit, dan menangisi perekonomian. Maka, pada tahun 2025, akan mengalami perubahan karena adanya sistem tatanan yang baru, yaitu sistem digital, yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintah yang korupsi. Keempat, perlahan kembali pada jati diri dan kebudayaan bangsanya sendiri. Artinya, jika semenjak reformasi itu, masyarakat bawa hingga para petinggi negara cenderung terbawa dengan budaya dari negara asing. Setelah pindah ke IKN dan masuk tahun 2025, maka bangsa ini akan perlahan kembali pada keluhuran adat dan budayanya sendiri. Kelima, pulaunya yang terbelah menjadi dua. Karena Jawa sudah begitu padat, maka dengan adanya perpindahan ibu kota ini, nanti akan muncul pemerataan, baik itu dari segi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Sehingga, nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Keenam, semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan. Kedua-duanya itu adalah fondasi utama menuju zaman kemakmuran dan ketentraman atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosubo yang gerbangnya adalah tahun 2025. Ketujuh, mulai disegani oleh bangsa asing. Setelah IKN pindah dan diresmikan, lalu pemimpin yang baru dilantik dan masuk pada tahun Kolosubo, yaitu tahun 2025, nanti akan buat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing. Itulah ramalan Prabu Jayabaya atau Joyoboyo terhadap Indonesia setelah pindah Ibu Kota Negara ke IKN Provinsi Kalimantan Timur. Dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya. Semoga ramalan ini benar-benar terbukti pada tahun 2025 nanti. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silakan pencet tombol subscribe-nya dan bagikan videonya kepada teman, keluarga, dan dunia melalui YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.